Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan kisah inspiratif yang menyentuh hati tentang seorang pelancong dari Amerika Serikat Yang mendapatkan hidayah dan memutuskan untuk memeluk Islam setelah mendengar cerita dari Syekh Abdul Rahman Al-Sudais Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua akan kuasa Allah yang dapat membalikkan hati manusia menuju cahaya kebenaran Syekh Abdul Rahman Al-Sudais, imam besar Masjidil Haram, dikenal dengan kelembutan hatinya dan kefasihannya dalam menyampaikan dakwah Dalam sebuah pertemuan, beliau menceritakan kisah-kisah yang penuh makna Yang bukan hanya menggugah hati kaum muslimin, tetapi juga menginspirasi mereka yang masih mencari kebenaran Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana kisah dari Syekh Sudais membuka hati seorang pelancong dari Amerika Serikat hingga ia memutuskan untuk memeluk Islam Kisah ini adalah bukti nyata bahwa hidayah Allah bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja Judul, Usai Dengar Cerita Syekh Sudais, Pelancong Amerika Serikat Jadi Mualaf Seorang pelancong asal Amerika Serikat di Arab Saudi bernama Steve Memutuskan menjadi mualaf setelah menerima kebaikan dari tetangga muslim di Arab Saudi Dalam prosesnya, rencana Steve untuk memeluk Islam itu tak hanya dilakukan dalam semalam Sebaliknya, ia telah melalui jalan dan pemikiran panjang Mengutip Al-Riyad Daili, Steve yang bekerja di sektor pariwisata di Miami pada awalnya hanya mengunjungi Abba selama beberapa hari bersama beberapa teman terdekatnya Dalam kunjungan itu, ia tinggal di lingkungan di mana Syekh dan pemuka agama Islam lainnya tinggal dan sempat menghabiskan waktu juga di Abba Seakan telah ditakdirkan, penerjemah Syekh Sudais saat Al-Matrafi yang bertemu tak sengaja dengan Steve memberinya kurma dan air zam-zam Tak menolak kesempatan, Steve mengaku pada penerjemah itu terkait niatnya untuk mengetahui Islam lebih dalam Terlebih, Steve juga telah membaca berbagai buku dan literatur mengenai Islam Mengetahui ketertarikan warga asing itu, saat memberitahukannya kepada Syekh Sudais mengenai cerita Steve yang telah mencari tahu mengenai Islam Syekh Sudais yang terkesan, meminta penerjemahnya tersebut untuk bertemu dengan Steve yang saat itu menjadi tetangganya Dalam obrolannya dengan Steve, Syekh Sudais merujuk pada beberapa ayat Al-Quran dan riwayat Nabi yang memerintahkan umat Islam untuk bersikap baik kepada tetangga mereka Selain hak yang mereka miliki atas satu sama lain Dia secara khusus juga menyebutkan kisah Nabi Muhammad dan seorang wanita Yahudi Dalam ceritanya, Syekh Sudais menyebut, Nabi Muhammad SAW sempat memiliki seorang tetangga Yahudi yang biasa membuang sampah miliknya Alih-alih bereaksi dengan amarah, Rasulullah menunjukkan kebaikan Lanjut dia bercerita, ketika suatu hari Nabi mengetahui bahwa tetangganya sakit, dia pergi mengunjungi dan merawat tetangganya itu Menurut Syekh Sudais, hal itu merupakan pelajaran hidup yang sangat berharga bagi sesama tentang hak dan kewajiban bertetangga Ketika mendengar berbagai kisah Muslim dan kebaikannya, Steve menilai Syekh sangat bahagia Bahkan, tak lama setelahnya, Steve mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjadi Muslim dengan disaksikan oleh Syekh Dr. Abdur Rahman Al-Sudais Selaku Kepala Presidensi Umum Urusan Masjidil Haram di Makkah dan Majid Nabawi di Madinah Ajaran Islam adalah tentang keadilan, toleransi, kasih sayang, dan belas kasih, ungkap Steve Mendapat pencerahan yang ia akui telah lama dicari, Steve juga menyatakan rasa terima kasihnya atas kebaikan dan kasih sayang orang Saudi selama kunjungannya Alasannya, alih-alih, mengunjungi wilayah kerajaan Saudi untuk bersantai bersama temannya Steve menegaskan bahwa ada hal terbaik yang telah dicapainya dalam mencari kebenaran dalam Islam di beberapa tahun terakhir Itulah perjalanan spiritual dari seorang mualaf asal Amerika Serikat, Steve Dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa hidayah adalah milik Allah SWT semata Dan dia memberikannya kepada siapa yang dia kehendaki Cerita ini juga mengajarkan kita betapa pentingnya menyampaikan dakwah dengan penuh hikmah dan kelembutan Karena mungkin melalui ucapan atau tindakan kita, Allah akan membuka hati seseorang untuk menerima Islam Kita juga diingatkan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat iman dan berdoa agar Allah selalu menjaga hati kita di jalan yang lurus Demikianlah kisah inspiratif yang dapat kita ambil pelajaran hari ini Semoga kita semua dapat terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT Jangan lupa untuk menyebarkan kebaikan dengan berbagi video ini kepada orang lain Agar lebih banyak lagi yang dapat mengambil hikmah dari cerita ini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton